dan ini dia si rendang bonggol nangka ini tuh sumpah enak banget recommended banget buat kalian cobain resepnya bes nangka muda dengan cabai teri dan juga jamur kuping ini tuh habis hujan bener-bener aku males banget buat bikin video kewasannya itu lagi sedu banget gitu buat males-malesan tapi aku pengen berkreasi gitu loh itu naman aku hijau banget itu mataku juga udah mulai rame buahnya dan disana ada si Katie yang kayaknya udah hamil kemarin habis pacaran 3 hari 3 malam nonstop pacaran kita bakal motong si siapa namanya oh pak sini pak terwela terwela guri enong ini tuh dingin banget aku tuh makan ini lagi sirup bapak yang ngupasin karena aku pasti bakal kena pulutnya dosong-dosong gede ah majis kalau bisa pokoknya tutorial mau pas nangka itu biar gak kena katanya gitu dipuncet ini ada begagangnya sendiri dipuncet udah jadi nanti ndak nanti nanti gede uh katanya adik wah di jalannya tuh masih kayak paliasat gitu jadi tuh apa kayak gini di sana tuh ada gunung tapi nggak kelihatan kan ini mendung kita hujan-hujanan guys berbeda ini dari akhirnya teri tawar ditawar boleh berarti ini aku bakal nyobain sih rendang instan ini nggak tahu enggak aku suka banget suasananya kayak gini mendung perkabut gerimis tapi tuh bikin malas itu enaknya tidur sendok makan nonton film aduh udah nikmatin nggak tertahan usah aku langsung aja kita akan pulang ini sekarang aku bakal ngelanjut masaknya kemarin itu aku nggak jadi masaknya karena pas aku selesai belanja itu aku masuk kamar ya kan udah peweh terus nggak jadi karena hujan itu kayak paling males kalau kita harus mau makan dan ini si tewelnya atau si nangka mudanya ini kemarin udah kerebus dan aku masukin kulkas dan warnanya itu jadi nggak putih lagi dong sama-sama aku bakal potong-potong ini bagian luarnya ini bakal aku masak coba tumis gitu gimana motomnya kayak gini bakal aku tumis ini aku bakal masak pedas gitu jadi aku kasih cabe Aku dapet segini, ini bakal aku hancurin kecil-kecil Ini aku udah selesai ngecacakin si nangka muda Ini bakal aku tumis, jadi bakal aku lebus lagi sekali Biar dia benar-benar lempuk gitu loh Aku disini udah nyiapin si air yang udah mulai panas Aku bakal masukin si matangnya Ini harus beda-beda matang gitu karena bakal aku tumis Bagian si bagian dalamnya gitu biasanya ram-ram bakal dituang Tapi di gabut hari ini kita bakal ngolah ini juga Atau diolah jadi apa, lihat saja nanti Kayak gini Di sini tuh ada si jamur kuping Ini bakal aku tambahin di tumisannya gitu Ini bakal aku tambahin di tumisannya gitu Ini aku pake cabainya macem-macem Karena aku pengen produce Dan aku pake bawah merah bawah putih Aku butuh si daun salam Aku udah ngambil daun salam di belokat Rupanya udah kayak gini Dan juga aku mau kasih asinan lobak Ini yang udah aku bikin beberapa hari yang lalu Jadi ini bakal macem-macem Jadi enaknya di desa tuh kayak gini Jamur aja tumbuh di halaman Lalu kita gak nanam ya si jamur ini Kayak kembut sendiri si jamur ini Nyenemin banget Kalau aku potong memanjang gitu Masa ngang-ngang camur kuping ini Ini kalo dibawah lebih makar Dan gak bisa dapet yang pres kayak gini Ya saya padahal gitu yang kering gitu Enggak sih? Enggak sih? Bulat lagi Lebih lagi cari adiknya ga guys Dari percakap hati ya guys Abang macem-macem cepat banget Dari percakap hati ya apang macem-macem Bapak aku, Pak Ngais Mau pengerin cendelanya Dari tadi itu nutup-nutup gitu loh Kena angin Lagi mikir dia Jadi kalau cerah itu Bagus banget suasana disini Itu kayak hijau-hijau Rumah aku itu hijau banget Hasil karya gabut hari ini Jadi bawahnya itu kayak gini Juga tanaman buah gitu Rencana disana aku bakal kasih kolam Kemarin itu ada kolam Ikannya lucu-lucu Tapi itu ditembilin orang Dicuri gitu Ikannya itu kan kloris sama koki gitu Misalnya aku tuh udah mulai kuning dong Seneng banget Tuh gemes banget ya kan Ini si bumbu-bumbu untuk si apa Olahan bonggol nangkanya Parutan kelapa yang aku masukin freezer ini Masih beku Jadi aku bakal nungguin mereka Mencair dulu Ini sebenernya aku butuh kemiri Tapi kemiriku ternyata habis Ini aku cuma tambahin jahit Ini ada ketumbar sama merica Dan ini aku ambil tadi Isi batang serai Sama ini yang Apa sih Daun salamnya masih plus Dan aku pakai cabai Biar warnanya lebih merah Dan sebenernya ini aku udah pakai Si bumbu instan ini ya Makanya bumbunya dikit Dan aku gak tau ini rasanya kayak apa Makanya aku masih tambahin bumbu Dan nanti aku tinggal tambahin si Bawang merah sama bawang putih Yang aku iris aja Semuanya bakal aku ulek gitu Ini aku mau habis banget Biar nanti warnanya itu keluar Setelah ini kita geprek aja Kita tarik Masak juga buat hari ini tuh simple banget Ini aku bakal mulai masak si Bonggol Ini aku bakal tuangin minyak Buat dombe jadi gak usah banyak-banyak Terus juga si ini bumbu Halus yang aku buat tadi Dan juga si bumbu instan Aku balur pertama kali Masak pakai bumbu instan kayak gini Baunya itu kayak ada pengawetnya gitu Ini aku bakal masukin si baun salam sama si serai Ini aku numis gak lama-lama untuk bumbu ini Kan emang udah bumbunya mateng Aku bakal masukin si santan Ini santan fresh yang gak fresh-fresh banget Karena habis dari freezer Dan ini panas Panas guys Gak mau petas Jadi aku tambahin air dingin Biar dia udah panas pas aku peras Sumpah panas banget Tuh Untuk si ininya Apanya bonggolnya ini Aku bakal geprek gitu Karena ini tuh bener-bener keras Dan dia tuh agak sepet gitu loh Nanti biar dia matangnya tuh ke dalam Aku bakal Memarin pokoknya intinya Dimemarin gitu Jadi kayak beneran bikin rendang daging Kan juga ada yang dimemarin gitu Itu tujuannya biar dia lembut nanti Ini aku udah selesai Memarin si bonggol nangka muda ini Sekarang ini juga udah Jembulu-jembulu udah umap Aku bakal masukin Karena ini udah mendiri Mendiri Langsung semuanya aja Tuh Jadi kayak gini Kenampakannya Ini bakal aku langsung Bumbuin Pakai Garam Ini gula pasir Gula merah Karena aku orang Jawa tenang Jadi double-double manis Dan juga si Kaldu pumpuk Aku pakai rohiko Ini gak satu bungkus Ini tingsa kemarin Tinggal kita aduk-aduk Tuh Nampakannya kayak gini Ini untuk proteinnya Aku bakal tambahin telur Ini telur yang udah aku rebus gitu Tuh Ini bakal aku masak lumayan lama Jadi kayak kita bikin rendang beneran gitu Aku bakal tutup Aku bakal tutup Dan diemin Uuuu Dihin Ntar aku bakal lanjutin Ini masak si tumisannya Minyaknya lumayan banyak Aku masukin si bawang merah dan bawang putih Kali-kali minyaknya sebanyak ini Karena aku pilih gitu Misalnya Koili gitu Teri Salamku kemana tadi hilang Salam Terinya tuh bener-bener harum banget Aku bakal kasih si cabai Dan ini aku tadi ada potongan ayam juga Sitar kemarin Jadi aku masih bikin juga Biar tambahan kekiri Ini aja udah menggugah selera banget Kan sama teri sama adu Sudah enak banget Aku bakal kasih si Ini apa Asinan lobak Ini enak banget Asinan lobaknya Nanti bakal nambah aroma Rasa dan teks Ini si cabai udah mulai Udah layu Aku bakal masukin Ini si nangka muda Ini tuh aku lama banget Ngemasak nih Biar dia bener-bener lembut gitu Jadi adik aku Udah cantik banget Jamur yang aku ambil tadi Berikan tercantik Berwarna-warni Ini udah cantik banget Aku bakal tambahin si Saldo bubuk Lada Pelagangnya banyak Diaduk Pelagangnya Agak Dan digagaran Lagi Diaduk-laduk Ini aku tambahin ekstra bon cabai Biar dia tambah pedas Gitu Dan ini udah mateng Penampakannya tuh kayak gini Aku bakal cobain Tuh Ini rasnya udah enak banget Kalau nyobain si jamur Hmm Ini mantep Ini aku udah selesai Ini enak banget sumpah Jadi buat kalian ini cocok banget Yang udah bosen sama olahan Apa? Olahan sayur nangka Tapi cuma di kuah Sama di gudeg Ini bisa banget buat alternatif Tinggal kita tumis aja Pake cabai sama teri Cuma enak banget Dan ini dia Si sayur tobe zenangka muda Dengan cabai teri Dan juga jamur kuping Itu enak banget Disini aku udah sediain nasi Nih Tuh Ini pake cabai hijaunya Ini juga si terinya Kita masukin Teri Jadi kayak gini Tuh Kita bakal langsung cobain Pake terinya Hmm Hmm Menang banget Ini Hmm Jamurnya Hmm Mantap Sekarang kita lihat Si Apa ini Namanya Rendang Bonggol nangka Tuh Warnanya itu loh Colournya cantik banget Sumpah Tuh Sumpah ini Warnanya tuh Bener-bener Menggugah selera Banget Warnanya tuh Merah Coklat-coklat Gimana gitu Banget Sumpah ini Aku recommended Banget Tapi aku belum tau rasanya Bener-bener Aku cicitin Aku bakal cobain Ini kurang apa Kuahnya dulu Wah Sumpah Hmm 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 Cuma di mie Apapun juga Ini enak banget Gak bohong Dan ini dia Si Rendang Bonggol nangka Ini tuh Sumpah Enak banget Recommended Banget Buat kalian Cobain resepnya Tuh Aku bakal Nyobain Ini Bonggolnya Aku udah si Dia nasi Disini Tuh Ini tuh Super Duper enak Ini juga Cantik banget Menggugah selera Gitu Aku pake telurnya Telurnya itu Udah sampe Masir Kayak gini Ini sumpah Dikuain Enak banget Aku bakal langsung Cobain Kena udah Miller Banget Tuh Makan Hmm 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 Donggol yang tadinya Sepet Keras Jadi lembut Kayak gini Tuh Hmm Ini aku gak pake Tengaga ya Hmm Ini lembut Banget Sumpah Recommended Note Biasanya dibuang Loh ini Sayang banget Hmm Telurnya Mantap Gila Hmm Hmm Beneran Gak bohong Hmm Hmm Ini aku udah selesai videonya Jadi sekian video Jadi sekian video kali ini Jangan lupa buat selalu dukung channel aku Dengan klik like, share, komen, and subscribe And share your notification To always get update from my new video Bye bye See you in my next video I love you guys Aku bakal lanjut makan lagi Bye 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 Terima kasih.